Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Saya Denny Rahmasa Putra NPM 18.1.60 Dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Batu Raja Disini Saya akan memperhatikan Persentasi bisnis Insya Allah yang baik dan benar Sebagai memenuhi salah satu tugas akhir Mata Korea Komunikasi Bisnis Sebelumnya Saya jelaskan terlebih dahulu kondisinya Jadi disini saya berperan Sebagai manajer pemasaran Yang berusaha meyakinkan Jajaran pimpinan lainnya Dan para investor untuk Menyetujui produk terbaru yang akan launching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Ketama-tama saya ucapkan terima kasih Kepada pimpinan tertinggi kita Bapak Mewanto SEMSI Di pusat sehari ini Dan juga jajaran pimpinan lainnya Yang sempat hadir Saya ucapkan terima kasih juga Kepada rakan-rakan investor setahunnya Yang sempat hadir dalam presentasi ini Pada kesempatan kali ini Saya akan mempresentasikan produk baru kita Sebelumnya Ijinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Saya Dendira Masakutra Staf manajer pemasaran Pedi Xiaomi Indonesia Di sini Akan menyampaikan presentasi saya Xiaomi Bagaimana yang diketahui oleh kebanyakan orang Beratakan salah satu Terusen handphone yang cukup banyak Menyenangkan di Indonesia Saya juga memberikan sesuatu yang valis Dengan mengeluarkan produk handphone terbaru Yang disekuaikan dengan kebutuhan dan selera konsumen Terlebih Domi biasanya Menghadirkan handphone Dengan spesifikasi bagus Dengan mandor hal yang menarik Nah Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas handphone Xiaomi terbaru Tentunya Handphone terbaru tersebut Dijual dengan spesifikasi yang sangat mumpuni Membidikasi Yaitu Redmi Note 9 Redmi Note 9 Adil dengan segelang fitur yang mumpuni Untuk segmen harga menar Kebawah Meski Masih mengusung layar ISS LCD Ukuran yang sebesar 6,5 emisi Terlihat sangat lebar Hal ini Berkat asli screen 2 body Yang sangat besar Hampir memenuhi seluruh body depan Lain itu Layar ini juga Sudah diunggungi dengan Gorilla Glass Handphone ini juga Terbilang unggul Dari segi ketahanan baterai Kapasitasnya yang sebesar 5000 mAh Membunyikan Anda Membunyikan beragam aktivitas Dengan waktu yang lama Selain itu Baterai ini Dilengkapi dengan kemampuan fast charging Serta Reverse Charging Watt Dari sektor fotografi Redmi Note 9 Memiliki konfigurasi Empat lensa kamera belakang Dengan modul Vertical di tengah body Lensa utama 48MP-nya Mampu menangkap Bedikan dan rekaman Kualitas Ultra HD Sementara itu Terdapat juga lensa ultrawide Besar 8MP-nya Yang mampu Mengambil panorama Pada sudut 118 derajat Untuk harga Redmi Note 9 ini Dipadrol Dengan harga 2.500.000 rupiah Untuk varian 4 per 64GB Dan 2.900.000 rupiah Untuk varian 6 per 68GB Sekian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf Apabila ada Salah perkataan Terima kasih atas perhatian Dan partisipasi Saudara-saudara sekalian Saya tutup Presentasi kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh